Kapal selam adalah senjata strategis yang sangat mengandalkan unsur kejutan dan kerahasiaan. Karena itu, tingkat kebisingan kapal selam sangat memengaruhi kemampuan tempur dan operasionalnya. Salah satu sumber kebisingan terbesar pada kapal selam adalah sistem propulsinya, yaitu bagian yang mendorong kapal bergerak. Untuk mengatasi ini, Akademisi Emma Wei Ming dari Akademi Teknik Cina mengembangkan teknologi baru bernama Jet Pompatan Paporos, yang diklaim 10 tahun lebih maju dibanding teknologi Amerika Serikat, dan kini telah diterapkan di kapal selam nuklir generasi terbaru Cina. Secara umum, sistem propulsi kapal selam terbagi menjadi tiga, baling-baling tradisional, jet pompa, dan sistem magnetohidrodinami. Baling-baling konvensional seperti yang digunakan di kapal biasa ternyata menimbulkan banyak kebisingan karena efek kavitasi, gelembung udara yang muncul dan pecah saat bila baling-baling berputar cepat. Gelembung ini memunculkan gelombang kejut dan suara bising, yang berpotensi membocorkan lokasi kapal selam. Untuk mengurangi kebisingan tersebut, kapal selam moder menggunakan baling-baling khusus dengan tujuh bilah besar dan sudut kemiringan tajam agar efisien meski berputar lebih lambat. Namun tetap saja, metode ini tidak sepenuhnya senyap dan efisiensinya terbatas. Teknologi jet pompa adalah solusi berikutnya. Sistem ini bekerja seperti pompa air tertutup, yang mengarahkan aliran air lewat saluran khusus untuk menghasilkan dorongan. Dibandingkan baling-baling terbuka, jet pompa mengurangi kavitasi dan membuat kapal lebih senyap. Versi awal jet pompa masih menggunakan poros dan baling-baling di dalam saluran tertutup. Lompatan besar datang dari jet pompa tanpa poros yang dikembangkan MA Weining. Teknologi ini menghilangkan poros penggerak sama sekali. Bilah-bilah penggerak dipasang di dalam saluran melingkar dan digerakkan langsung oleh motor listrik tanpa sambungan mekanik dari mesin. Ini menghilangkan kebisingan dari gearbox, mengurangi getaran, membuat tata letak mesin lebih fleksibel, dan bahkan memungkinkan gerakan mundur. Kelebihan lainnya, sistem ini menghemat ruang di dalam kapal selam karena tidak membutuhkan poros panjang. Namun tantangan teknisnya tinggi, motor penggerak utama harus kecil, sangat andal, dan mampu bekerja di lingkungan laut yang ekstrim tanpa akses perbaikan selama misi. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan sepeda, biasanya daya dikirim lewat rantai ke roda. Dalam sistem ini, tidak ada rantai atau poros. Tenaga dikirim ke roda lewat motor kecil di sisi luar lingkaran roda itu sendiri. Lebih canggih lagi, China juga mengembangkan sistem propulsi magnetohidrodinami. Teknologi ini bekerja tanpa bagian bergerak sama sekali. Medan magnet dan arus listrik digunakan untuk mendorong air laut langsung, menciptakan gaya dorong yang sangat senyap. Secara teori, sistem ini bisa membuat kapal selam laju dalam keheningan mutlak tanpa suara baling-baling atau getaran. Namun hingga kini, sistem ini masih dalam tahap laboratorium dan belum siap dipakai dalam operasi militer karena teknologi kontrol daya dan distribusi listriknya belum sepenuhnya matang. Akademisi Emma Wei Ming tidak hanya menciptakan sistem propulsi baru. Ia juga memimpin berbagai terobosan teknologi lainnya. Ia menciptakan sistem generator kapal selam yang seluruh komponennya buatan dalam negeri. Ia juga mengembangkan ketapel elektromagnetik untuk kapal induk, membuat China menjadi negara kedua setelah Asia menguasai teknologi ini. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem transmisi daya terintegrasi, yang mendukung pengembangan senjata elektromagnetik, laser, dan sistem persenjataan masa depan lainnya. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa China kini bukan sekadar mengejar ketertinggalan, tetapi mulai memimpin di bidang teknologi bawah laut. Jet pompa tanpa poros hanyalah permulaan dari revolusi kapal selam generasi baru. Senyap, canggih, dan sangat mematikan.